Pemirsa berbagai cara agar tetap bertahan dilakukan sejumlah pengusaha di tengah pemberlakuan PPKM, salah satunya dengan cara penjualan tahu di Lembang dengan sistem drive-thru, yakni pembeli cukup pemesannya langsung dari dalam mobil, dan konsep tersebut berhasil menarik minat pelanggan. Berbagai cara agar tetap bertahan dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, salah satunya yang dilakukan pedagang tahu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan layanan drive-thru. Pembeli tidak perlu turun dari mobil, mereka dapat memesan dan menunggu beberapa menit di dalam mobil. Layanan drive-thru tahu Lembang tersebut menjadi inovasi yang dilakukan pihak pengelola agar tetap bertahan di tengah penerapan PPKM. Tak hanya itu, layanan tersebut dinilai aman dari penyebaran COVID-19 karena tak banyak aktivitas bersentuhan. Menurut pengelola, layanan drive-thru sangat diminati pembeli karena lebih aman, pembeli cukup pesan dan menunggu beberapa menit, selain itu dinilai aman dari penyebaran COVID-19. Saat ini kan lagi pandemi, terus PPKM, jadi banyak yang orang takut untuk datang ke tempat-tempat yang ada di tempat-tempat yang ada keramaian. Nah ini sangat berguna sekali dan mereka merasa senang adanya dengan drive-thru ini karena tidak beriterasi dengan banyak orang. Soal tingkat penjualan gimana dengan pandemi kondisi pandemi? Sebenarnya berpengaruh juga dengan ada PPKM karena kan yang datang ke Lembang itu kebanyakan memang wisatawan dari luar kota. Ya kalau misalnya buat daerah wisatawan kayak gini baru pertama kali ini. Meski berkonsep drive-thru, tetap tidak menghilangkan protokol kesehatan yang harus terus diterapkan di tengah pandemi virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV